Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di sudut paling timur Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat menakjubkan Hal ini terbukti dengan adanya beragam destinasi pariwisata yang tersebar di seluruh provinsi NDD Sebut saja misalnya Pulau Komodo di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, Danau Kelimutu di Kabupaten NDD, dan lain sebagainya Destinasi pariwisata tersebut telah menjadi aset yang mengundang perhatian dari para wisatawan lokal, nasional, maupun internasional Oleh karena potensi pariwisata yang sangat menjanjikan ini, provinsi NDD dapat dikatakan sebagai provinsi yang menyimpan sejuta mutiara di tanah air ini Terlepas dari destinasi pariwisata yang telah mengglobal, provinsi ini sebenarnya masih memiliki destinasi pariwisata lain yang belum tersentuh dan belum diketahui oleh masyarakat luas Kali ini Cien Lomu Viator akan mempromosikan salah satu destinasi pariwisata yang sangat menakjubkan Yakni, Air Terjun Pangkadari yang terletak di Desa Wejodi, Kecamatan Sival Barat, Kabupaten Manggarai Air Terjun Pangkadari merupakan salah satu destinasi pariwisata yang amat unik di Kabupaten Manggarai Jaraknya 30 km dari Kota Ruten sampai di perkampungan sekitar, yaitu Kampung Raci Para wisatawan dapat menggunakan kendaraan hingga ke kampung ini Air Terjun masih terletak di daerah persawan masyarakat Kampung Raci yang berjarak 2 km dari perkampungan sekitar Karena akses masuk yang belum memadai, maka para wisatawan hanya dapat berjalan kaki hingga sampai ke lokasi Meski demikian, hal ini tentu menjadi sesuatu yang amat unik karena sensasi dalam pertualang salah satunya adalah dalam perjalanan Air Terjun Pangkadari merupakan satu-satunya destinasi pariwisata air terjun di Desa Wejodi, Kecamatan Sival Barat, Kabupaten Manggarai Hingga tahun 2015 silam, destinasi pariwisata ini belum dikenal oleh kalayak umum Hal ini dipengharui oleh kepercayaan warga setempat yang menganggap tempat ini sebagai tempat keramat yang dihuni oleh makhluk-makhluk gai Kepercayaan tersebut berdampak pada minimnya pengetahuan masyarakat tentang uniknya Air Terjun Pangkadari Yang dapat menarik minat para wisatawan lokal, nasional maupun internasional Rupanya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh pelosok tanah air termasuk masyarakat di Desa Wejodi Hingga pada tahun 2016, beberapa warga setempat memberanikan diri untuk mempromosikan tempat ini melalui berbagai akun media sosial Akhirnya, hingga sampai saat ini, banyak para wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini oleh karena keelokan dan keunikan yang terdapat di tempat ini Air Terjun Pangkadari memiliki ideom khas yang mengundang banyak orang untuk turut serta menikmati keindahan alam yang begitu dahsyat Bukan hanya air terjunnya yang sejuk dan segar Destinasi pariwisata ini juga dihiasi oleh lumut-lumut yang bergantungan Memayuni goa-goa yang membuatnya serupa lukisan ala Eropa yang memanjakan mata Selain itu, di tempat ini juga para wisatawan dapat menikmati keindahan alam yang masih sangat asri dan alami Peragam jenis pohon tinggi menjulang membuat tempat ini tampak teduh dan menakjubkan Bukan hanya itu, kayu dan dandan dan kering yang mengalami proses pelapukan telah membentuk aliran air berupa petak-petak sawah yang indah Air Terjun Pangkadari hingga hari ini tidak lagi dilihat sebagai tempat keramati yang mesti ditakutkan Tetapi sebagai aset pariwisata yang sangat indah dan perlu diperhatikan Harapan masyarakat setempat dengan adanya destinasi pariwisata ini yang telah menarik minat para wisatawan Dapat membawa perubahan bagi masyarakat, terutama akses masuk ke lokasi air terjun ini Terima kasih telah menonton!